Halo adik-adik Joy Kid semuanya, apa kabar? Aku mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2021 dengan sebuah acara yang pasti seru banget. Kita akan berjumpa dalam sebuah webinar misi anak bertema Mission is Possible. Di hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dicatat ya, kita akan serusuan bareng Kamelda, Kak Eklin, dan Dodi. Dan kita juga akan sama-sama menjadi saluran berkat untuk teman-teman kita yang ada di Maluku. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, ajak papa, ajak mama, dan boleh banget ajak teman-teman yang lain. See you! Shalom Jemaat GBI Basilea, saya berdoa kita semua selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Di masa pandemi ini, saya ingin mendorong Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua untuk melakukan vaksinasi. Jangan ragu-ragu karena vaksin akan menolong meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus, sekalipun kita nanti terpapar. Jangan takut karena ada berbagai macam isu yang mengatakan bahwa vaksin ini sangat berpengaruh dengan keselamatan rohani. Itu tidak benar sama sekali. Pemerintah sedang berjuang keras agar pandemi dapat terkendali. Dan saya berharap kita semua, ayo kita ambil bagian dalam perjuangan ini dengan melakukan vaksinasi. Ada banyak tempat yang menyediakan vaksin di lingkungan tempat tinggal saudara atau juga di tempat lingkungan saudara bekerja. Segera ambil langkah dan melakukan vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat, sesungguhnya kita sedang bersyafaat bagi keselamatan bangsa kita. Jadi saya tekankan kembali, jangan ragu ambil sikap untuk kita melakukan vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati. 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 vaksinasi. Jangan ragu-ragu karena vaksin akan menolong meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus sekalipun kita nanti terpapar. Jangan takut karena ada berbagai macam isu yang mengatakan bahwa vaksin ini sangat berpengaruh dengan keselamatan rohani. Itu tidak benar sama sekali. Pemerintah sedang berjuang keras agar pandemi dapat terkendali dan saya berharap kita semua Ayo kita ambil bagian dalam perjuangan ini dengan melakukan vaksinasi. Ada banyak tempat yang menyediakan vaksin di lingkungan tempat tinggal saudara atau juga di tempat lingkungan saudara bekerja. Segera ambil langkah dan melakukan vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat, sesungguhnya kita sedang bersyafaat bagi keselamatan bangsa kita. Jadi saya tekankan kembali jangan ragu ambil sikap untuk kita melakukan vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Joy Kids semuanya, apa kabar? Aku mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2021 dengan sebuah acara yang pasti seru banget. Kita akan berjumpa dalam sebuah webinar misi anak bertema Mission is Possible. Di hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dicatat ya, kita akan serusuan bareng Kamelda, Kak Eklin dan Dodi. Dan kita juga akan sama-sama menjadi saluran berkat untuk teman-teman kita yang ada di Maluku. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, ajak papa, ajak mama dan boleh banget ajak teman-teman yang lain. See you! Haleluya! Shalom! Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada saat ini, pada pagi hari ini, saya percaya, sukacita, damai sejahtera yang pada Tuhan ada di dalam setiap hati kita, amin. Amin, percaya juga kita siap untuk memuji dan menyemah nama Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari dengan penuh semangat kita angkat pujian kepada Sang Raja kita. Haleluya! Mari angkat pujianmu, katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari senap suku dan bangsa, berdiri di hadapanmu, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara! Satu suara! Satu suara! Menyatakan! Mari angkat suaramu! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian! Pujian! Dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi dia selamanya. Haleluya! Mari lebih semangat lagi kita menguji Tuhan! Haleluya! Haleluya! Mari angkat suaramu, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari senap suku dan bangsa. Ayo berdiri di hadapan anak domba. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara! Satu suara! Menyatakan! Menyatakan! Menyatakan keselamatan! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian! Dan kekuatan! Hormatan! Hormatan! Kekuasaan! Kemuliaan bagi dia selamanya. Keselamatan! Keselamatan! Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Tuhan! 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 Kami naikkan pada anak domba. Tuhan! Amin! Tuhan! Tunjian dan kekuatan. Hormatan Dan kekuasaan. Kemuliaan bagi dia selamanya. Kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dia selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Hanya dia yang layak dipuji dan disembah. Amin. Saya percaya mungkin keadaan boleh sulit di sekeliling kita. Tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk mengumumsi Tuhan. Amin. Mari kita datang lebih dalam lagi. Kita nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya roh kudus ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Amin. Dia lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Dan dia siap untuk menjawang kau. Mari buka hatimu. Nyatakan Bapak kau setia. Bapak kau setia. Bapak kau mulia. Amin. Lebih dari harta kau lah segalanya. Menanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia-Mu. Kau mulia. Kau mulia. Kau setia-Mu. Kau menyediakan yang kumpulkan Kau bapak kami yang setia Kau alam kami yang mulia Bapak kau setia Boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Haleluya Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih dari harap tadi Lebih dari harap Kaulah segalanya Kaulah segalanya Tenanglah jiwa kami Dalam hadiratmu Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih Setia Setia Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu Sekarang Bapak kau Dan selamanya Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih Setia Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau setia Kau mulia Setia Bapak kau setia Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih Setia Setia Kau menyediakan Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu Sekarang Dan selamanya Kau tunjukkan Tidak Terima kasih Setia Setia Kau menjediakan Kau menjediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Kau setia Kau setia Kau setia Kau mulia kau setia kau setia kamu kau setia kau setia kau mulia Bapak kau setia haleluya Yesus engkau setia tidak engkau mulia Yesus disumbang mari puji Yesus Yesus we love you kau layak setia Allah yang mulia kau layak disumbang Yesus haleluya mari angkat suaramu mari angkat hatimu amin amin kekudusanmu Tuhan kami lati duduk know kubarakat suaramu kesind emergency kekudusanmu kau setia Kau adalah kami yang setia Kau setiakan yang kami perlu Mari menikmati adirat Tuhan Mari lebih lagi tenggelam Oh Tuhan We give you praise Because who you are Kau adalah kami yang setia Thank you Jesus Thank you 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 Yesus Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Yesus 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 Betapa baiknya engkau, betapa luar biasa yang engkau dalam hidup kami. Kami mau datang dengan apa adanya Tuhan. Ini kami, ini kami Yesus. Ini kami. Yesus, Yesus. Mari terus menyembah, terus hampir ditatanya. Kau puji, syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekarang puji, syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu selalu. Segala puji, syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu selalu. Segala puji, syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu selalu. Terpujilah namamu selalu. Terpujilah namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu selalu. Terpujilah namamu selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat lawatanmu ya Tuhan Terima kasih buat hadirmu Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan untuk roh kudusmu Yang selalu menjadi penolong dalam hidup kami Menghibur, menguatkan Dan memberikan kami pengharapan yang baru Sehingga kami ada pada saat ini Tuhan Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami Terima kasih buat kehidupan yang kau berikan Terima kasih buat keluarga yang kau berikan Terima kasih buat pekerjaan yang kau berikan Terima kasih atas segala sesuatu yang kau sediakan dalam hidup kami Kau mengucap syukur Tuhan Biarlah kami tidak berhenti menyembah ketika kami beribadah Tuhan Tetapi dalam setiap kehidupan kami Kiranya penyembahan menjadi gaya hidup kami Menjadi karakter kami Sehingga kami selalu menikmati hadiratmu dimanapun kami berada Kami mengucap syukur Dan kami siap memberikan yang terbaik buat engkau Malu di persembahan yang akan kami berikan Kiranya persembahan yang kami berikan juga Boleh berdampak untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini Dan kami berdoa untuk pemberitaan firmanmu Kiranya kau mengurapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Kiranya isi hatimu sajalah Yang boleh disampaikan oleh hambamu ya Bapak Saya mengucap syukur pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Haleluya Jumaat Tuhan Boleh dipersilahkan untuk memberikan persembahan Transfer ke rekening BCA Bisa melalui BCA atau QR Code Yang seperti yang ada di layar Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan Yesus memberkati Yalom Selamat pagi Selamat hari Minggu Damai sejahtera bagi kita sekalian Senang sekali Bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian yang dikasih Tuhan Saya sangat bersemangat dan bersuka cita Sangat excited pada pagi hari ini Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik Sehat dan sejahtera Dan tentunya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Judul kotbah saya pada pagi hari ini adalah Yang Lemah Lembut Yang Dikdaya Tema ini diambil dari salah satu ayat pada kotbah Tuhan Yesus di Bukit Melalui kotbah di Bukit Tuhan Yesus sebenarnya tidak hanya mengajarkan sesuatu yang indah Atau sesuatu yang berbeda dari yang biasa Tetapi sesungguhnya yang sedang dia lakukan adalah menjungkir balikan semua yang kita anggap lazim Semua yang kita anggap wajar dan semua yang kita anggap normal Coba kita pikirkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Siapa yang disebut orang yang berbahagia Yang pertama dikatakan di dalam kotbahnya di Bukit adalah mereka yang miskin Mereka yang papa dan mereka yang jelata Bahasa Yunaninya Hoi, petokoi Sementara terpampang jelas keadaan mereka di depan kita Betapa menyedihkan, betapa nestapa, serta betapa ibanya nasib mereka Yang kedua menurut Tuhan Yesus yang berbahagia di dalam kotbahnya di Bukit adalah mereka yang berduka cita Ya, mereka yang remuk hatinya Mereka yang menderita baik karena diri sendiri maupun karena kemalangan yang dibuat oleh orang lain Bahasa Yunaninya Hoi, pentontes Coba bayangkan akal sehat siapa Dan logika mana yang mampu membayangkan Apalagi memahami kebahagiaan orang-orang yang seperti ini Astaga naga Amit-amit jabang bayi kalau orang Jawa bilang Dan yang ketiga Yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini Di dalam kotbah Tuhan Yesus di Bukit Terambil dari Matius 5 ayat yang kelima Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki hubumi Saudaraku yang dikasih Tuhan Lebih aneh lagi hubungan sebab akibat dari kalimat ini Siapa sih yang tidak suka dengan kelemah lembutan? Wah, semuanya pasti menyukai Artinya kelemah lembutan memang menimbulkan simpati Tetapi, eh tunggu dulu Kalau untuk memiliki bumi? Jangankan untuk memiliki bumi Borok-borok untuk menguasai bumi Untuk meraih apapun Menguasai dan memiliki apapun yang kita inginkan Mana mungkin cukup bermodalkan kelemah lembutan Suka atau tidak suka Pengalaman kita hari-hari ini Mengajarkan kepada kita Bahwa sukses cuma mungkin dicapai dengan kemauan keras Kerja keras bahkan kalau perlu dengan kekuatan dan kekerasan Bukan hanya kerja otak Tetapi juga kerja otot Bukan hanya kerja cerdas Tapi juga kerja keras Semangat yang menggumpal Namun juga tangan yang terkepal Seseorang pernah bilang kepada saya Katanya begini Mas bro Sudah bukan jamannya lagi Pepatah yang mengatakan Biar lambat asal selamat Yang benar hari ini adalah Cepat dapat selamat Masuk akal sih Apalagi cuma bermodalkan kelemah lembutan Mana bisa kita sukses dan survive Di dalam hari-hari yang seperti ini Saudara ku yang dikasih Tuhan Dulu pada tahun 1700an Yaitu pada zaman ketenarannya Kasanova Mungkin Bapak Ibu disini banyak yang pernah mendengar kisahnya Dia adalah seorang perayu ulung Yang sukses memikat dan mematahkan hati banyak perempuan Pada saat itu memang kelemah lembutan adalah senjata yang paling ampuh Untuk menaklukkan kekasih Tetapi hari ini Kelemah lembutan telah diasosiakan Sebagai sikap kurang jantan Sikap tidak maju Lemah gemulai Kewanita-wanitaan Lembeng Identik dengan penari balet Karena itu saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus Sebenarnya orang lemah lembut Seperti apa sih yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus adalah orang yang berbahagia Minimal kita dapat menarik beberapa makna Yang pertama adalah orang yang lemah lembut Seperti yang Tuhan Yesus maksud adalah Berbahagialah orang yang marah pada saat yang tepat Dan tidak pernah marah pada waktu yang salah Ketika kita mendengar seseorang dijuluki si lemah lembut Yang terlintas di benak kita adalah orang yang selalu menurut Di apa-apain saja selalu nerimo Tidak pernah ngeyel Tidak pernah memberontak Intinya selalu sabar dan tidak pernah marah Betul kan? Katanya seperti orang solo Orang sabar itu Yang tidak pernah malah marah Kalau kakinya diinjak di dalam bis kota Dia pasti akan berkata kepada orang yang menginjaknya Nyuhun pangapun Kakinya pun panjenengan Posisinya tepat di atas kaki saya Dan rasanya sakit sekali Berbeda kalau kita yang diinjak di dalam bis kota Langsung kita bilang Heh, mata kau kau taruh di mana nih? Benarkah lemah lembut Seperti yang dimaksud Tuhan Yesus pada ayat ini adalah Orang yang tidak pernah marah? Kata itu Alangkah baiknya kita merujuk kepada Pribadi yang dikatakan Tuhan Yesus Sebagai orang yang lemah lembut Siapakah dia? Kita akan membaca di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Ternyata Pribadi yang pernah diberikan predikat oleh Tuhan Yesus Sebagai sang lemah lembut Tidak lain adalah dirinya sendiri Jika begitu pertanyaannya sekarang Apakah Tuhan Yesus tidak pernah marah? Bukan hanya marah Dia murka kepada para pemeras dan penipu yang berdagang di halaman baik Allah Dia begitu marah kepada orang-orang farisi Karena dalam kemunafikan Mereka menggunakan agama sebagai beban bagi umat manusia Dengan berkata kepada mereka Hai engkau keturunan ular beludah Dia juga marah kepada murid-muridnya yang telah meremehkan anak-anak kecil Dan orang-orang kecil yang datang kepadanya Dia juga marah dan berkata kepada Petrus Hai iblis Coba seandainya Kalau saya berbuat kesalahan dalam pelayanan Kemudian pemimpin di gereja berkata kepada saya Hai engkau iblis Wah Pasti hari itu juga saya langsung pamitan Dan itu adalah hari saya terakhir pelayanan Namun nyatanya Sekalipun itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus Dia mengatakan bahwa dirinya adalah sang lemah lembut Ini berarti orang yang lemah lembut Bukanlah orang yang tidak pernah marah Dan tidak bisa marah Marah bukanlah perbuatan yang salah Jahat dan berdosa Firman Tuhan tidak pernah lho melarang orang marah Orang bisa saja menempelkan papan Bertuliskan larangan Dilarang merokok Dilarang meludah Dilarang buang sampah disini Dilarang masuk Tetapi tidak pernah ada tulisan Dilarang marah Apalagi dilarang melarang Nah itu tidak pernah lagi Dilarang Pak Presiden pun Pasti akan kita langgar juga Mengapa? Karena marah adalah sesuatu yang manusiawi Malah tidak cuma manusiawi Marah juga sesuatu yang ilahi Allah pun juga bisa murka Bila dia murka tak ada yang mampu menghadapinya Bahkan sudah kita dengarkan bersama Tuhan Yesus juga bisa marah Bahkan pernah amat marah Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Persoalannya bukanlah marah itu yes atau no Tetapi when Jadi dimana Alkitab mengajarkan kepada kita Bahwa kita harus marah pada saat yang tepat Dan tidak marah pada saat yang salah Tuhan Yesus memberi contoh melalui apa yang dia sendiri lakukan Dan dia menghendaki apa yang dilakukannya itu Menjadi pedoman tingkah laku kita Dia marah kepada kaum munafik serta pemeras Yang menyengsarakan orang lain Sebaliknya dia memohon pengampunan bagi orang Yang dengan semena-mena memfitnah dan menganiaya dirinya Jadi dia marah ketika orang berbuat semena-mena kepada orang lain Khususnya orang-orang kecil Dan orang-orang yang tak berdaya Tapi sebaliknya dia mengikhlaskan dirinya Haknya ketika demi ketaatannya kepada Bapak Dan kasihnya kepada sesama Dia diperlakukan tidak adil oleh musuh-musuhnya Jadi secara umum dapat dirumuskan Bahwa selalu salah dan tidak pernah benar Bila orang cuma marah ketika kerugian dan kejahatan menimpa dirinya Dan sebaliknya selalu benar dan tidak pernah salah Bila orang marah atas kesewenang-menangan dan ketidakadilan yang menimpa orang lain Saudaraku yang dikasihi Tuhan bagaimana dengan kehidupan kita Bukankah saya dan saudara sering mempraktekan yang sebaliknya Yaitu baru sakit dan marah-marah ketika diri kita tersakiti Namun tidak sedikit pun peduli Walaupun yang jauh lebih parah menimpa orang lain Ada sebuah cerita Nenek-nenek yang sudah tua dan jumpu Dan tertatih-tatih jalannya Menaiki sebuah bis kota Kondisi bis tersebut sangat penuh Dan semua kursi tidak ada yang kosong Ketika sang nenek berjalan di dalam bis kota tersebut Tidak ada satupun penumpang yang peduli Tidak ada satupun penumpang yang mau memberikan tempat duduknya Bagi sang nenek yang sedang tertatih-tatih ini Melihat keadaan itu Sang sopir bis langsung berdiri dari tempat duduknya Memandang semua penumpang dan dia marah-marah Sambil berkata Kalau bapak ibu saudara sekalian Tidak ada yang mau memberikan tempat duduknya kepada nenek ini Saya yang akan memberikan tempat duduk saya kepada nenek ini Kemudian sang sopir langsung memanggil sang nenek Dan menempatkan sang nenek di kursinya Yaitu di kursi sang sopir Dan kemudian dengan sabar Sang sopir mulai mengajarkan kepada sang nenek Cara mengendarai bis kota Dengan gemetar sang nenek mulai memegang kendali bis kota Meraih dengan kakinya pedal gas dan pedal rem Meraih dengan tangannya kendali persenel Melihat hal itu Seluruh penumpang langsung berdiri dan ketakutan Dan berkata Nek sini tempat duduk saya saja Baru setelah itu mereka peduli Pedulinya mereka pun sebenarnya juga untuk kepentingan diri sendiri Kenapa? Karena takut tidak sampai rumahnya masing-masing Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Bukankah kisah ini sangat relevan dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang katanya murid Tuhan Yang katanya gereja Tuhan Agar kita tidak cuma peduli dan marah Ketika kita disakiti Ketika hak-hak kita direnggut Namun tidak sedikit pun kita mau mengangkat suara bahkan ujung jari kita Bila hal itu masih menyangkut orang atau pihak lain yang tertindas dan terluka Saudaraku yang dikasih Tuhan Adakah hari-hari ini Kita marah karena kita tidak bisa jalan-jalan Marah tidak bisa nongkrong Marah karena kita tidak disiapin kopi sama sang istri Marah karena uang belanja pemberian suami yang menurun drastis Dan marah karena anak-anak yang merepotin kita setiap hari Karena pelajaran online mereka Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Marah kok sedikit Sehingga lagu zaman dulu Menjadi idola kembali anak-anak sekarang Ku takut mamaku marah Ku takut papaku marah Saudaraku yang dikasih Tuhan Marah karena kepentingan diri sendiri akan cenderung melahirkan dendam dan pertikaian Tetapi marah karena penderitaan dan duka yang dialami orang lain Akan menghasilkan upaya untuk memberikan pertolongan kepada mereka Atau adakah hari-hari ini kita marah karena banyak saudara-saudara kita Yang sedang sakit dan tidak mendapatkan obat-obatan Marah jenis ini akan membuat kita berusaha menolong mereka Dengan memberikan makanan yang sehat dan obat-obatan untuk meredakan nyeri mereka Adakah kita marah karena banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu besok mau makan apa Kita pasti akan berusaha mengirimkan makanan, sembako, dan bantuan buat mereka Sekedar untuk menghilangkan haus dan lapar mereka Adakah kita marah karena banyak saudara-saudara kita hari-hari ini yang sedang berduka Ketakutan dan begitu cemas Namun tidak ada yang menghibur mereka Marah jenis ini pasti akan membuat kita berupaya menghubungi mereka Menelpon mereka, memberikan penghiburan, memotivasi, menguatkan dan mendoakan mereka Kalau kita melakukan itu Itulah mereka yang kata Tuhan Yesus orang yang lemah lembut Haleluya Yang kedua Lemah lembut atau praus dalam bahasa Yunani Juga mempunyai makna sifat yang dimiliki oleh satwa-satwa yang telah dilatih dan dijinakkan Sehingga mereka di luar dari tabiat asli mereka Mampu melaksanakan perintah Jadi dalam pengertian ini kata-kata Tuhan Yesus Dalam Matius 5 ayat 5 ini Berbahagialah orang yang lemah lembut Dapat juga diterjemahkan dengan Berbahagialah orang yang mampu menaklukkan tabiatnya Mengendalikan kecenderungan alamiahnya Serta menguasai nalurinya Yakni orang-orang yang dengan disiplin dan penguasaan diri yang tangguh Jadi seharusnya yang dikendalikan dan ditaklukkan itu adalah sifat-sifat asli Kecenderungan naluri dan tabiat-tabiat kita sendiri Karena itulah kita harus mengalami perubahan yang sedemikian radikal Ketika kita berusaha dan mengupayakan Untuk mengendalikan dan menaklukkan sifat tabiat dan naluri kita Kita akan mengalami perubahan Sehingga kita walaupun kita tetap sama Pada saat yang sama kita bukan diri kita yang sama lagi Sehingga kita akan tahu seperti apa yang Paulus katakan Di 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Saudara ku yang dikasih Tuhan Mungkinkah kita dengan usaha dan kekuatan manusiawi kita Untuk menghasilkan perubahan yang seperti ini Dengan kekuatan kita Mustahil sekali Mengapa? Karena sesungguhnya justru Kemanusiaan kita itulah yang harus ditaklukkan Jadi tidak mungkin kita menggunakan kemanusiaan kita Yang seharusnya perlu dirubah ini Menjadi alat untuk menciptakan perubahan dalam diri kita Disinilah kita membutuhkan yang namanya Anugrah Allah untuk merubah diri kita Artinya di satu pihak Untuk mengalami perubahan menjadi seperti Kristus Kita sangat bergantung sepenuhnya kepada anugrah Allah Mengapa? Sebab kemauan kita dan kemanusiaan kita saja Tidak akan pernah mampu mewujudkannya Namun begitu pada saat yang sama Kita juga membutuhkan seluruh kekuatan, kemampuan, dan kemauan manusiawi kita Untuk memungkinkan Allah bekerja leluasa di dalam diri kita Jadi manusia membutuhkan kemampuan Allah untuk memberdayakannya Sebaliknya kemampuan Allah juga membutuhkan kemauan manusia Untuk bisa bekerja dengan optimal dan leluasa di dalam dirinya Karena itulah tepatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus Mengapa orang yang lemah lembut adalah orang yang berbahagia? Karena orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menggunakan seluruh kemampuan Kekuatan dan kemanusiaannya Untuk mengalahkan dirinya Dan untuk berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus Karena ketika mereka mengupayakan hal ini Mereka dimampukan oleh Allah sendiri Allah sedang bekerja di dalam dirinya Haleluya Tidak lain anugerah Allah sedang menaungi orang-orang yang seperti ini Itulah orang-orang yang berbahagia Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Apa motivasi kita ingin memiliki perubahan hari-hari ini? Wah Pak Pendeta, saya mau berubah Saya mau berhenti marah-marah Supaya tidak cepat tua Pak Pendeta, saya mau berubah Saya tidak mau lagi mabuk-mabukan Supaya liver saya tidak rusak Pak Pendeta, saya tidak mau lagi bermalas-malasan Supaya saya tidak miskin Mulai sekarang, saya mau berubah Saya mau rajin olahraga Dan makan sehat Supaya imun tubuh saya bagus Dan tidak gampang terinfeksi virus Mulai hari ini, saya mau disiplin bekerja Pak Pendeta Supaya saya dapat dipromosikan kelak Bapak Ibu Saudaraku Semua itu tidak salah Namun seringkali kita gagal dalam mengupayakannya Mengapa? Karena orientasi kita untuk memiliki perubahan itu tidak lain Tetap kembali untuk kepentingan diri kita sendiri Ayo mulai sekarang Kalau kita ingin mengupayakan perubahan Kita mau berhenti marah-marah Kita tidak lagi mau mabuk-mabukan Kita tidak lagi mau bermalas-malasan Kita mau rajin olahraga dan disiplin makan sehat Kita mau disiplin bekerja Semuanya cuma satu tujuannya Karena aku ingin menjadi serupa dengan Kristus Aku ingin mengalami perubahan seperti itu Karena aku adalah murid Kristus Pasti pada saat yang sama Allah akan memampukan kita Haleluya Saudaraku yang dikasih Tuhan Masih ada satu lagi Untuk memaknai kata-kata Tuhan Yesus ini Dalam alam berpikir orang Yunani Kelemah-lemah-kelemah lembutan Dipahami sebagai lawan dari keangkuhan Serta kebanggaan diri yang berlebih-lebihan Dengan begitu Kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 5 Berbahagialah orang yang lemah-lembut Dapat diterjemahkan dengan Berbahagialah orang yang dalam kerendahan hatinya Menyadari keterbatasan Serta kekurangannya sendiri Salah satu prinsip utama kehidupan Dalam tatanan kerajaan Allah Bahwa mereka yang merasa tidak layak dan tidak berdaya Justru akan memperoleh semua yang baik dari Allah Tuhan Yesus pernah mengatakan Bahwa pintu untuk masuk kerajaan Allah adalah sempit dan sesak Matius 7 ayat 13 Itulah sebabnya menurut Tuhan Yesus Hanya mereka yang memiliki kepolosan dan kerendahan hati Seperti anak-anaklah yang boleh masuk dalam kerajaan Allah Alfred Adler Seorang psikolog Jerman mengatakan Bahwa di dalam diri manusia ada tiga dorongan yang paling kuat Yang pertama adalah dorongan kedirian Yang kedua adalah dorongan seksual Dan yang ketiga adalah dorongan kelompok Menurutnya di antara tiga dorongan ini Dorongan pertama dorongan kedirian adalah dorongan yang paling kuat Dorongan kedirian adalah kerinduan untuk dianggap sesuatu Secara ekstrim ingin selalu menonjol Ingin menjadi pemegang perang utama dalam setiap kesempatan Ingin menjadi yang terbesar Tidak pernah mau kalah Atau dalam bentuk yang lebih halus adalah Sekedar ingin diterima oleh lingkungannya Cukup asal tidak disepelekan Memang ini sangat manusiawi Tetapi seringkali menjadi sumber pertikaian dan ketidakharmonisan Coba Bayangkan Jika pemimpin pujian Dan para singer yang melayani ibadah pada pagi hari ini Saudara Joel Bapak Henok dan Ibu Vivi Masing-masing berlomba-lomba bernyanyi dengan berteriak sekuat tenaga Supaya dirinya yang paling ingin terdengar dan paling ingin dikenali oleh orang Saya yakin Sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan kotbah saya Mengapa? Karena para pemirsa langsung menutup telinganya sambil berkata Sakit Sambil mengganti channel youtube yang lain Bayangkan pula juga Jika sebuah susunan kepengurusan Dimana anggotanya berganti-gantian ngambek Karena merasa kurang dianggap Wah bisa bubar lama-lama organisasi tersebut Bahkan dari kanak-kanak pun Kita sudah mempunyai naluri ini Ingin menjadi yang paling besar Ingin dapat yang paling besar Saya masih teringat Ketika masih SD Kalau bertengkar dan berantem sama teman-teman yang lain Selalu jelek-jelekin dan saling mengolok nama bapaknya Wakti bapak-bapak ibu-ibu juga pernah mengalami hal ini Mengapa? Karena pada awalnya ketika kumpul selalu berlomba-lomba dan tidak mau kalah Untuk menonjol-nonjolkan bapaknya siapa yang paling hebat Sampai terlalu ekstrim Anak yang pertama berkata Kamu tahu nggak kenapa ada Jawa Tengah? Itu bapak saya yang geser ke tengah biar adil Wah anak yang kedua tidak mau kalah Dengan berkata Ah itu nggak seberapa Kamu tahu nggak es kutub utara itu kenapa bisa mencair? Itu karena bapak saya yang sedang gombalin Anak yang ketiga Wah lebih angkuh lagi Hebatan bapak saya Tahu nggak kenapa ada laut merah? Itu sebenarnya sedang nangis darah Gara-gara diputusin sama bapak saya Anak yang terakhir lebih songong lagi Dan tidak mau kalah Dan berkata Semuanya itu nggak ada artinya Tahu nggak kenapa ada laut mati? Itu bapak saya yang ngebunuh Logikanya sederhana Kalau bapaknya yang paling hebat Anaknya juga ikut-ikutan hebat Tidak lain mereka ingin saling menonjolkan diri Inilah naluri ingin menjadi yang paling besar Yang berbahaya adalah ketika seseorang ingin menjadi yang paling hebat Paling kuat dan paling berat Kemudian dalam hidupnya hanya mengejar kebesaran dan kemuliaan bagi dirinya sendiri Orang-orang yang seperti ini Tidak memenuhi syarat dalam kerajaan Allah Mengapa? Karena pada dasarnya orang-orang yang seperti ini Pasti juga tidak mampu dan layak Untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak kami yang disurga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Mengapa? Karena yang dipikirkan orang-orang seperti ini Hanya nama mereka sendiri Hanya kerajaan mereka sendiri Dan hanya kehendak mereka sendiri Orang-orang seperti ini Sekalipun mereka sukses Dan mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan di dunia ini Tetapi mereka pasti akan didiskualifikasi Untuk masuk kerajaan surga Sebaliknya Orang-orang yang lemah lembut Bukan hanya menciptakan perdamaian dan keharmonisan Mereka dikatakan Tuhan Yesus Orang yang berbahagia Lebih lagi mereka lah yang memiliki bumi Kok bisa? Ya Karena orang yang lemah lembut Seperti yang sudah kita dengarkan adalah Orang-orang yang rendah hati Yang menyadari kekecilan Dan menyadari keterbatasannya Tatkala orang menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa Bahwa dirinya amat rendah dan amat kecil Lemah dan tak berdaya Maka di titik inilah Dia akan sungguh-sungguh membutuhkan Allah Dia akan sungguh-sungguh bergantung kepada Allah Dan apabila orang melakukan hal ini Tuhan Yesus berkata Ia akan berbahagia Karena Allah lah yang akan menjadi sumber segala sesuatu dalam hidupnya Kebanggaannya adalah Tuhan Tempat perlindungannya adalah Tuhan Sumber pertolongannya adalah Tuhan Sang pembelannya adalah Tuhan Sumber kekuatannya adalah Tuhan Segala-galanya adalah Tuhan dalam hidupnya Itulah mengapa dia berbahagia Dan bukan itu saja Sekalipun orang seperti ini kelihatan orang yang lemah dan tak berdaya Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang besar dan mulia dalam arti yang sesungguhnya Mengapa? Coba pikirkan baik-baik Adakah yang lebih dikdaya Yang lebih hebat Dan yang lebih kuat Lebih perkasa Daripada orang yang berhasil menaklukkan dan mengalahkan dirinya sendiri Adakah yang lebih bijak daripada orang yang menyadari keterbatasannya sendiri Dan adakah orang yang lebih besar daripada orang yang mengakui kekecilannya sendiri Amsal 16 E 32 dikatakan Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota Orang yang menguasai dirinya saja Menurut kitab Amsal adalah orang yang lebih daripada yang merebut kota Namun Tuhan Yesus memberikan nilai yang lebih tinggi lagi Bahwa orang yang lemah lembut Selain mereka berbahagia Mereka bukan saja merebut dan menguasai bumi Tetapi merekalah yang memiliki bumi Haleluya Saudara ku yang dikasih Tuhan Hari-hari ini situasi dan keadaan di sekeliling kita Membuat kita merasa takut, cemas, dan tidak menentu Kira-kira saya masih akan hidup enggak ya melawan penyakit ini Kira-kira saya akan terpapar virus ini enggak ya Kira-kira saya masih bisa makan enggak ya besok Kira-kira pekerjaan saya masih bisa survive enggak ya Kenapa ya Tuhan mengambil orang-orang yang aku kasihi Kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi Apa yang kita responi Apa yang kita lakukan Apakah kita mulai meragukan penyertaan Terima kasih dan kedaulatan Tuhan Dan kemudian mulai kecewa Menjauh dan meninggalkan Tuhan Dengan tidak pernah berdoa dan beribadah lagi Tetapi kalau memang benar Kita adalah murid Kristus Sudahkah kita memiliki kelemah lembutan Yaitu bahwa dalam kerendahan hati Melalui situasi seperti ini kita semakin mengakui keterbatasan dan kekurangan diri kita sendiri Melalui keadaan yang sedang menghantui kita ini Kita semakin mengakui bahwa diri kita adalah manusia yang tidak berdaya Yang membutuhkan Tuhan Kalau ini yang kita lakukan Pasti kita akan semakin sungguh-sungguh berdoa Beribadah dan mencari Tuhan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Bagaimana kualitas waktu kita berdoa akhir-akhir ini kepada Tuhan Apakah benar menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah lembut Yohanes 15 ayat yang kelima berkata Akulah pokok anggur yang benar Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Berbahagialah orang yang marah pada saat dan waktu yang tepat Berbahagialah mereka yang berupaya menaklukkan dirinya Untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Dan berbahagialah orang yang dalam kerendahan hatinya Menyadari keterbatasan dan kekurangan dirinya Mereka adalah orang yang lemah lembut Mereka berbahagia Dan mereka yang memiliki bumi Shalom Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Mari kita tundukkan kepala kita Bapak surgawi kami mengucap syukur pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang begitu menegur menguatkan kami Ampunilah kami Tuhan Hari-hari ini Jikalau kami meragukan kasih setia-Mu Kami mulai meninggalkan Tuhan Kami mulai kecewa terhadap Tuhan Hari-hari ini kami berdoa Biarlah kami memiliki kelemah lembutan Sehingga melalui keadaan situasi Yang begitu menghantui dan menakutkan bagi kami semua Kami semakin menyadari keterbatasan kami Kami semakin mengakui ketidakberdayaan kami Sehingga melalui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi Kiranya kami memiliki hati yang semakin memutukkan Tuhan Hati yang semakin bergantung kepada Tuhan Dan hati yang semakin mengandalkan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Aku mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan Mulihkan negeri kami Tuhan Ampunilah negeri kami Berkati para pemerintahan yang ada Tuhan Supaya mereka Memiliki hikmat yang daripada Tuhan Sehingga mampu menyelesaikan segala persoalan Khususnya wabah Atau musibah yang sedang menimpa bangsa kami Tuhan Kami berdoa melalui peristiwa ini Tuhan Kiranya bangsa kami melihat Tuhan Bangsa kami merendahkan diri Dan bangsa kami mengenal Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Berdoa buat mereka yang hari ini ketakutan Mereka hari ini yang berduka Mereka hari ini yang sedang sakit Bahkan mereka hari ini yang sedang berputus asa Kehilangan harapan dan mulai meninggalkan Tuhan Kiranya berdoa Tuhan yang semenjamah mereka Kiranya kasih kuasa roh kudus Menyapa mereka hari ini Menilik mereka Tuhan Kiranya engkau mau memberikan kekuatan kepada mereka Sembuhkan Tuhan Pulihkan Berikan semangat dan sukacita yang baru Melalui keadaan ini mereka melihat Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka Berkatilah gereja mu Tuhan Dimanapun kami semua berada Supaya melalui persoalan yang sedang menerpa kami Kami tidak sibuk Tuhan Untuk marah karena diri kami sendiri saja Tuhan yang diperlakukan tidak adil Atau merasa marah karena diri kami yang tersakiti Tapi biarlah kami mulai hari ini Kami mulai peduli kepada orang-orang lain Tuhan Ajarlah kami Menyatakan kasih Tuhan Justru dalam kesempatan-kesempatan yang baik ini Tuhan Inilah saatnya Biarlah keberian kekuatan kepada gereja mu hari-hari ini Untuk bangkit Menyatakan kasih Tuhan kepada Orang-orang di sekitar kami Mereka berkati Tuhan seluruh jemaat GBI Basilea Menteng Dimanapun mereka berada Tuhan Berikan kekuatan Sembuhkan Berikan jamahan kuasa Tuhan Supaya melalui ini semua kami semakin dikuatkan Dan berkatilah Tuhan Gembala sidang kami Pastur mayat akhir Tuhan Supaya dia mampu memimpin jemaat dengan hikmat yang daripada Tuhan Kau berikan kasih sukacita Bahkan kuat kuasa roh kudus selalu menopang dalam kehidupannya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Biarlah melalui semuanya ini kerinduan kami satu Nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan dan ditinggikan Semua yang sudah diperkati Tuhan Dan siap menjadi perkata bersama saya Haleluya Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan Tetap jaga protokol kesehatan Gunakan masker Rajin cuci tangan Rajin berolahraga Makan makanan yang sehat Dan selalu gunakan kesempatan Untuk memberikan diri mengikuti program Pemerintah Untuk divaksinasi Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terpujilah nama Tuhan Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan saya berdoa kita semua mendapatkan kekuatan yang baru Dari kebenaran firman Tuhan ini Dan saya berdoa kita semua sama-sama terus percaya kepada Tuhan Dalam segala keadaan kita tetap bertahan Dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan Saat ini saya mengucapkan terima kasih Buat Pastor Winardi Freswasana Yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Dan biar kiranya kehidupan keluarganya terus diberkati oleh Tuhan Ya Tuhan pakai dengan cara yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jangan lewatkan pengajaran-pengajaran Atau ibadah-ibadah komisi yang akan ada di hari-hari ke depan Ada BFC Ignite Ada DES Ada BTC Dan jangan lupa ada Basilia Professional Fellowship juga Tanggal 24 Juli jam 7 malam Sebulan sekali jadi jangan lewatkan Untuk hari Sabtu ke depan ini Terima kasih saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Kita akan naikkan pujian Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Bapak kau setia Kau mulia Kau mulia Kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau setia Kau setia Kau setia Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapak kau setia. Kau selalu bersyukur memiliki Allah yang setia dalam kehidupan kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kesetiaanmu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur buat hari ini ya Bapak, kalau kami bisa beribadah, kami boleh memuji memuliakan Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firmanmu ya Bapak. Engkau tolong kami terus Tuhan untuk terus bertumbuh dalam kebenaranmu ya Tuhan. Tolong kami terus Tuhan untuk belajar berpaut kepadamu ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hambamu Tuhan, Pastor Winardi yang telah menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Buat siap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami bertumbuh dalam kebenaran itu ya Bapak. Berkati hambamu ini Tuhan bersama dengan keluarganya, dengan pekerjaan apapun yang menjadi tanggung jawabnya dalam hidupnya yang kau percayakan dalam hidupnya Tuhan. Buat dia berhasil ya Bapak. Penyertaanmu ada bersama-sama dengannya dan bersama dengan keluarga yang dikasihinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Oh Tuhan kami berdoa buat bangsa kami. Indonesia butuh Tuhan. Indonesia butuh kasih setiamu Tuhan. Indonesia butuh jamahan Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan kuasa mujizatmu Tuhan. Kebangunan rohani terjadi atas Indonesia ya Bapak. Di tengah-tengah pandemi sekalipun kami percaya ada kuasa Tuhan yang terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya jiwa-jiwa Tuhan semakin banyak yang datang kepada Tuhan. Mengenal engkau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pemberkati pemerintah kami Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil presiden dan jajaran menteri yang ada ya Bapak. Sampai jajaran yang paling rendah sekalipun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan ada menyertai kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh melayani rakyat dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa saat ini buat setiap jemaatmu yang saat ini bergumul Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaatmu. Baik itu sakit penyakit Tuhan. Masalah ekonomi. Ataupun hubungan-hubungan yang retak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Pergumulan yang kami hadapi justru akan menolong kami untuk mengenal Tuhan. Pergumulan yang kami alami justru akan menikmati kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sehingga Tuhan yang sakit boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki masalah ekonomi. Tuhan yang menjadi jawaban. Dan Tuhan yang akan menjadikan kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami mengalami masalah dengan hubungan-hubungan kami Tuhan. Kasih Tuhan yang akan membuktikan kemenangan bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mampu memiliki hubungan yang kembali dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar terus percaya kepada Tuhan. Sehingga kami akan belajar. Kami terus bertumbuh. Dan kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Sebab kami tahu setiap pergumulan yang kami alami. Itu akan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga Tuhan. Gembala sidang kami Pestermaya Tahir ya Bapak. Engkau berkati terus melindungi hambamu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikan hikmatmu ya Bapak. Penyertaanmu, pimpinanmu Tuhan. Sehingga hambamu Tuhan boleh membawa jemaatmu Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin masuk dalam rancanganmu Tuhan. Buat gerejamu di GB Basilia ini. Sehingga kami boleh melakukan panggilan kami Tuhan. Sebagai gerejamu Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau yang terus pimpin kehidupan saudara-saudara kami Tuhan. Ajar kami Tuhan terus untuk bertemu di dalam Engkau ya Bapak. Semakin mengenal apa yang menjadi panggilan kami Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindunganmu ada atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami akan mengakhirinya. Yang kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan terlebih lagi kami bersuka cita karena berkat-berkat Allah juga turut menyertai kami. Karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita. Harapkan berkat Tuhan. Sadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat dari Allah Bapak di surga. Cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan pimpinan kuasa dan pengurapan dari Allah Ruh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranata bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Selamat hari minggu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus dan memberkati. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Kujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan. Kemuliaan bagi dia selamanya. Kemuliaan bagi dia. Kemuliaan bagi dia selamanya. Selamanya. Haleluya. Maksudnya Yesus berkati. Amin. Maksudnya Yesus berkati. 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 Maksudnya Yesus berkati.